Assalamualaikum Wr Wb bertemu dengan channel saya Luhur Budu Ibo pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membandingkan fotografi pro bersama jcam dan manual kamera untuk memfoto gunung merapi kita menggunakan lensa tele nya saja atau lensa utamanya dulu ini memakai lensa utama dengan fotografi pro di mode basic dulu di mode basic ini seperti ini pemandangannya gunung merapi jadi rumah saya ada di 12 km di kaki gunung merapi kita foto gunung merapi memakai lensa 24 mm ini hasil menggunakan fotografi pro mode mode auto kemudian kita coba memakai jcam kita di mode 24 mm nya ya kita matikan raw nya saja kita coba hasilnya seperti ini pertama seperti ini jadi kelihatan gak bagus ya buram tapi kita coba hasilnya ini hasil dari jcam baru processing baru processing nah ini hasil dari jcam lebih dramatis ya kita bandingkan dengan manual camera di 1x kemudian oh maaf kemudian disini HDR on kita coba kemudian kita lihat hasilnya untuk melihat hasilnya kita memakai fotografi pro disini akan terlihat hasilnya teman teman ini memakai manual camera bagus tapi terlihat over saturated jadi sangat gunjering warnanya kemudian ini memakai jcam ini manual camera yang tadi gagal tadi ini manual camera ini jcam ini Sony Xperia Sony Xperia untuk warna langitnya untuk warna gunungnya ini kabur gak kelihatan ya ada asapnya seperti itu tapi di jcam ini kelihatan puncak gunung merapinya disini gak kelihatan blown out walaupun kelihatan bagus sebenarnya kalau tidak dibanding karena warna pohonnya ini natural sekali seperti warna aslinya sedangkan di jcam ini terlihat lebih hijau lebih ke warm gitu tapi untuk gunung merapinya kelihatan bagus di jcam kemudian di manual camera ini mirip karakternya dengan Sony tapi lebih saturated sekarang kita coba memakai kamera yang tele-nya kita ya untuk lensa tele-nya kita coba di manual kamera dulu di lensa tele manual kamera atau jcam ini hanya detek 70mm untuk lensa 105mm itu tidak terdeteksi kita coba kita coba di lensa 70mm manual camera HDR mode kemudian kita coba di DRO mode ini ada mode DRO kita lihat hasilnya nanti kemudian kemudian kita coba langsung di gcam gcam 70mm kemudian kita coba di manual di fotografi pro 70mm sekarang kita lihat hasilnya teman-teman ini di lensa 70mm di manual di fotografi pro ini kelihatan hutannya itu gelap kemudian gunungnya kelihatan cerah bagus kemudian kita ayum seperti ini lumayan detail kemudian digicam ini lebih dramatis terutama untuk warna pohonnya ini lebih kelihatan ini lebih gelap ini lebih kelihatan kemudian warna gunung kecilnya ini ini ada asap kecil ini lebih dramatis daripada disini ini sedikit kabur kemudian untuk manual kamera ini mode DRO ini kelihatan lebih dramatis lagi tapi untuk hutannya kelihatan gelap tapi warna gunungnya ini lebih kelihatan terasa kemudian untuk manual kamera HDR ini seperti ini oh ya di kita coba langsung ke tiga kalinya tiga kalinya ini itu ada erupsi sedikit erupsi teman-teman jadi itu ada guguran erupsi guguran teman-teman seperti itu ya kita pakai tiga kalinya kemudian di digitalium dua kali untuk manual kamera tidak saya pakai karena tidak mendeteksi lensa 105 nya kalau gcam ini memang tidak bisa tapi dengan bantuan AI ini akan menghasilkan warna yang lebih bagus itu ada guguran teman-teman kita foto kemudian kita zoom maksimal memakai gcam ya kita zoom kita zoom maksimal memakai gcam ini seperti ini kelihatan puncak merapi kemudian kemudian kita pakai fotografi pro ini memakai lensa 4x4 nya ini seperti ini kemudian kita u maksimal juga kemudian untuk melihat hasilnya kita pakai sini ini u maksimal memakai Sony Xperia kelihatan bagus kelihatan bagus kalau kita kita crop ini agak kabur di zoom maksimalnya ini lensa 104 mm nya bagus tapi agak kabur juga kemudian ini gcam di full digital zoom nya kemudian ini gcam di 105 mm nya seperti ini hasilnya teman-teman jadi untuk hasilnya itu selera teman-teman sebenarnya disana ada pemandangan bagus juga ini kita pakai gcam saja ini akan menghasilkan warna yang bagus di gcam gcam yang saya pakai ini versi 105 selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton